Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Kita berdoa terlebih dahulu ya Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar Berdoa dimulai Berdoa selesai Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini Hari ini anak-anak kelas 6 yang hebat akan belajar bersama Bu Anggi Kita akan belajar tema 2 Persatuan dalam perbedaan Subtema 3 Tis 1 kita teguh Pembelajaran 5 Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran Anak-anak kelas 6 jangan lupa memisi absen terlebih dahulu ya Yuk anak-anak kita belajar dengan senang dan penuh semangat Salah satu semboyan yang se-Indonesia yaitu bersatu kita teguh Apakah anak-anak masih ingat arti dari semboyan bersatu kita teguh? Apakah ada kaitannya semboyan tersebut dengan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat? Yuk anak-anak kita cari tahu melalui teks bejaan Upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat pada awal masa kemerdekaan Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat pada awal masa kemerdekaan Indonesia Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk Hal ini disebabkan oleh berbagai hal Di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi Dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nika Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat Untuk meningkatkan kesejahteraan Di antaranya Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik Baru bulan Februari 1946 Pemerintah mulai memperakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak Upaya-upaya tersebut meliputi Yang pertama yaitu pinjaman nasional Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Insinyur Surahman Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Insinyur Surahman Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun Yang kedua yaitu konferensi ekonomi Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Insinyur Darmawan Mangun Kusumo Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesempatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak Seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkerbunan Yang ketiga pembentukan badan perancang ekonomi Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun Keempat yaitu Rencana Kasimo atau Kasimo Plan Program ini disusung oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, IJ Kasimo Program ini berupa rencana produksi 3 tahun Dari tahun 1948 sampai tahun 1950 Mengenai usaha suas sembah depangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini Kasimo menyarankan agar Yang pertama, menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektare Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit Dan yang kelima, yaitu melakukan transmigrasi Yang kelima, yaitu persatuan tenaga ekonomi Organisasi yang dipimpin BR Motik ini Bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta Dengan dibentuknya PTE Juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang Sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia Setelah kita membaca Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat Di awal masa kemerdekaan Indonesia Silahkan anak-anak menuliskan kesimpulan dari teks tersebut pada bagian berikut ini Pada pembelajaran hari ini Ibu akan memberikan contoh video tari indah Silahkan anak-anak bisa memperhatikan ya Gerakan dan pola lantai dari tari indah Pada pembelajaran hari ini Pada pembelajaran hari ini Bukan yuki jauh Pandang tajamu di luar Kami banyak hidup jantarimu Malu mi hati Pulau nanti Terima kasih. 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 Yuk, anak-anak kita simak video penjelasan berikut ini. Rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Rasio yang paling sederhana adalah membandingkan dua nilai, namun membandingkan tiga nilai atau lebih juga mungkin untuk dilakukan. Perhatikan gambar berikut ini. Rasio menunjukkan perbandingan jumlah dari dua benda atau lebih yang berkaitan dengan satu sama lain. Misalnya, jika sebuah kue dibuat dari 3 gelas tepung dan satu gelas gula, maka perbandingan tepung dan gula adalah 3 banding 1. Contoh lain, perhatikan gambar berikut ini. Rasio dapat dituliskan dengan kata-kata atau simbol. Misalnya, jika terdapat 4 anak laki-laki dan 8 anak perempuan dalam sebuah kelompok tepung, maka rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 4 berbanding 8 atau 1 berbanding 2. Ditulis dengan simbol sebagai berikut. Rasio biasanya dituliskan dalam bentuk titik 2. Gunakan perkalian dan pembagian untuk menaikkan atau menurunkan rasio. Misalnya, 4 dibandingkan 8. 4 banding 8. Masing-masing angka bisa dibagi dengan 4. Maka hasilnya, 4 dibagi 4 menjadi 1. 8 dibagi 4 menjadi 2. Maka hasilnya, 1 berbanding 2. Contoh yang ketiga. Membandingkan lebih dari 2 benda. Misalnya, perbandingan umur ayah, ibu, dan edul, yaitu 8 berbanding 7 berbanding 3. Jika umur edul 11 tahun, berapakah jumlah umur ketiganya? Langkah pertama yaitu jumlah umur berbanding umur edul sama dengan 8 ditambah 7 ditambah 3. Langkah kedua yaitu jumlah dari perbandingan umur ayah, ibu, dan edul di jumlahkan menjadi 18. Dan umur edul diisi dengan angka 11. Langkah ketiga yaitu jumlah umur sama dengan 11 dikalikan silang dengan 18 dibagi dengan 3, sama dengan 66 tahun. Jadi, jumlah umur ayah, ibu, dan edul yaitu 66 tahun. Setelah anak-anak menyimak penjelasan tentang langkah-langkah dalam menentukan rasio, akan anak-anak mengerjakan soal cerita pada buku tematik halaman 135-136. Kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Hari ini kita telah mempelajari apa saja ya anak-anak? Yang pertama, kita telah mempelajari upaya bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdidaan Indonesia. Yang kedua, kita telah mempelajari gerakan dan pola lantai dari tali indang. Dan yang ketiga, kita telah belajar tentang langkah-langkah menentukan rasio. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi hari ini, silakan anak-anak kelas 6 bisa mengerjakan soal evaluasi pada Google Form yang ringnya telah ibu kirim ke grup. Sebelum pembelajaran hari ini, ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini, ibu selalu mengingatkan agar anak-anak selalu memakuti protokol kesehatan selama belajar di rumah. Dengan cara mencuci tangan dan memakai masker saat keluar rumah. Dan ibu selalu mengingatkan agar anak-anak untuk mengerjakan tugasnya ya. Setelah kalian selesai mengerjakan tugas, silakan tugasnya bisa dikirimkan ke nomor bu Anggit ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.